Oke, baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita tadi ya, terkait dengan pengolahan data, pengolahan data-data apa namanya, data-data pengindahan jauh ya, dengan menggunakan software Snap. Jadi, kalau Anda perhatikan layar di sini, ini adalah hasil dari band stacking. Jadi, ini formatnya beda gitu ya. Jadi, isinya itu hanya, kebetulan saya hanya akan ambil 4 aja. Bisa aja ambil banyak ya. Kebetulan, karena 4 ini diperlukan untuk, apa namanya, kalau kita ingin misalkan membuat RGB gitu ya, red, green, blue misalkan. Atau nanti misalkan kita ingin membuat indeks spectral, NDVI misalkan menggunakan near, itu sudah cukup. Oke, ini adalah data tadi, di mana yang sebelumnya itu adalah berasal dari kanal-kanal berbeda. Jadi, satu produk, satu kanal. Kemudian kita buat menjadi satu produk banyak kanal. Ya, di sini ada 4 kanal. Oke, seperti ini. Jadi, kalau Anda perhatikan di slide kita yang sebelumnya, jadi kalau Anda perhatikan di sini, di rumusnya itu sederhana sekali sebenarnya ya. Jadi, bahwa kita memerlukan, apa namanya, konversi dari digital number to radian ya. Di sini, contoh yang akan kita ambil itu adalah menggunakan metode yang sederhana saja ya. Dari, apa namanya, menggunakan gain offset. Jadi, kalau menggunakan gain offset, berarti kita hanya memerlukan dua data ini. Satu data gain, satu data offset. Nah, di mana data gain itu bisa kita, apa namanya, dapatkan di, apa namanya, di sini misalkan saya cek, oke, Anda bisa cek di sini ada MTL ya. MTL. Di sini ada metadata. Jadi, di metadata ini ada reflektan maksimum band dan seterusnya yang kita perlukan itu adalah yang ini ya. Reflektan multiband, ya ini. dan yang ini. Yang ada add sama multi. Dan kebetulan di sini, untuk semua band, band 1 sampai band 9, itu kanalnya itu memiliki, apa namanya, parameter yang kembar ya. Sama, jadi tidak perlu dihafali. Dua koma dan seterusnya. Jadi, dia kembar. Beda dengan kalau Anda menggunakan radian, ini, apa namanya, isinya berbeda-beda ya. Masing-masing kanal berbeda. Oke, sekarang kita cek di sini bahwa rumusnya itu hanya ini ya, dikali dengan ini. Oke, kita copy saja yang ini. Saya copy saja. Kemudian, saya kembali ke sini. Kemudian, kalau saya ingin mengubah band blue ini menjadi reflektan, itu rumusnya sama. kita buat band matte ya. Band matte, kemudian di sininya, saya minta untuk tetap dibuat ya, spectral wavelength-nya. Kemudian, ini edit expression. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, ini rumusnya cuma seperti ini. Ya, ini rumusnya cuma seperti ini ya. Rumusnya seperti ini. Jadi, ini kali kali blue ya. Bisa menggunakan langsung gini aja. Kali blue. Nah, berarti kalau kita udah punya seperti ini, ini nanti hasilnya itu, itu adalah kanal baru, kanal kanal biru, tetapi dia formatnya bukan digital number. Melainkan apa? Melainkan reflektan. Oke, supaya gampang di sini, saya ubah 0,00005 ya. Ini 0,0005. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini saya hapus aja. 2 kali, sorry, ini 2. Terbalik ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya pakai ini aja. Oke, oke. Saya menggunakan rumus seperti ini sekarang. Sehingga rumus ini juga karena apa namanya, gain sama offset untuk semua kanal, untuk 9 kanal yang ada di 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 lansat itu kembar, ya. Maka, rumus ini bisa kita pakai untuk seterusnya. Oke, yang pertama adalah kanal blue yang akan saya ubah, saya oke. Kemudian di sininya saya ubah supaya saya tidak keliru nanti. Rue, ya. Itu artinya reflektan, ya. Reflektan reflektan blue. Oke. Kemudian saya okekan. Maka di sini akan ada Rue. Rue blue. Kita bisa cek di sini. Anda bisa apa namanya lihat di sebelah kiri, ya. Sebelah kiri di sini Rue bluenya ini, dia angkanya itu dari 0 sampai 1, ya. 0, sekian, ya. Di sini. Di cek. Itu artinya dia sudah reflektan. Beda dengan yang atasnya, yang dari 0 sampai 65, 5, 3, 5. Oke, kita lanjutkan, ya. Cara yang sama, ya. Cara yang sama, kalau Anda bingung yang tadi, ini bisa kita buka lagi. Band mat, ya. Yang tadi. Cara yang sama juga bisa kita lakukan untuk kanal lain, ya. Kanal lain. Oke, ini kita yang green kita ubah menjadi 50 yang ini Rue, ya. Rue kemudian green, oke. Ininya jangan lupa di uncheck kemudian ininya sorry yang tadi ya 0,02 kali kalinya sekarang operatornya bisa Anda klik di sini tapi kalau sudah hafal oke, bintang saja, ya. Kita bintang saja kemudian green kemudian di apa namanya kalau Anda perhatikan di sini dia minus 0,01, ya. Jadi langsung otomatis saja minus 0,01. Oke. Perhatikan ini dia hijau. Kalau dia hijau berarti dia tidak ada masalah. Oke. Ini adalah untuk green kita copy saja supaya nanti tidak hilang, ya. Kita oke. Kemudian ini row green ini green oke. Semua oke. Maka kita punya row green selanjutnya adalah merah band matte kemudian merah itu berapa? Merah itu adalah 655 sorry maaf ini di sini row merah, ya. Red kemudian di sini adalah 655, ya. 655 itu adalah sentral wavelength-nya, ya. Titik tengah dari panjang gelombangnya. Ini kita kembali ke sini green-nya ini kita ubah menjadi red. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Saya copy lagi nanti saya mau pakai. Kemudian ini sudah oke. Saya punya merah. Selanjutnya yang terakhir adalah saya belum punya yang apa tadi? Yang near infrared itu near infrared itu 865 865 kemudian row near ininya saya uncheck kemudian ini saya taruh ininya saya ubah menjadi near oke. Oke. Berarti saya sekarang punya yang near, ya. Oke. Saya punya blue, green, red, near. Oke. Ini bisa Anda simpan. simpan produk. Oke. Nah. Dengan cara ini sebenarnya sangat gampang kita sudah punya yang atas ini dia digital number ya. Kemudian yang bawah ini adalah blue, green, red, near dalam format top of atmospheric reflectant. Oke. Kalau mungkin ragu ini saya akan hapus dulu ya. Kita akan cek perbedaan antara yang sudah dengan yang belum sesama blue ya. Ini kita cek ya. Yang ini adalah yang blue ini adalah digital number ya. Ini adalah yang apa namanya yang reflectannya. Jadi kalau kita cek pixelnya taruh di sini Anda bisa cek di sini ya. Yang blue itu dia 11.106 ya. karena dia digital number dan integer sementara yang runnya itu adalah 0,12212. Oke. Jadi ini adalah cara untuk mengubah menjadi reflectant. Ya. Menjadi reflectant. Kemudian selanjutnya adalah ada catatan di sini. Jadi reflectant yang kita dapat itu masih ada akustropnya di sini ya. Karena dia belum dilakukan dikoreksi terhadap zirid matahari. Oke. Koreksinya itu dia menggunakan kalau Anda perhatikan di sini. Kita sebenarnya rumusnya yang ini tetapi karena data di lansat itu yang tersedia itu adalah SA ya. SA itu adalah solar elevation angle maka yang kita gunakan itu adalah yang apa namanya langsung kita akan gunakan sinus saja ya nantinya. Oke. Kita cek langsung di sini apa namanya yang blue dulu ya yang akan kita proses. Oke. Yang blue yang akan kita proses kita bandmate lagi kemudian di sini row row C ya corrected ya blue ya. Blue kemudian apa namanya kita akan ke sini sama dengan yang tadi 480 ya 480 kemudian edit expiration di sini nah di edit expiration ini kita memerlukan reflektan ya ada sinus di sini ya jadi Anda bisa menggunakan function ya sinus ya kita cari sin ada sin di sini cosine assign itu sin di sini ya ada sin oke ada sin di sini kemudian di sinnya ini nanti ada isinya ya ada isinya oke kita buka dulu di sini yang akan kita kali itu adalah blue ya blue kemudian kita kalikan dengan di sini dia dibagi sinus theta ya oke kita bagi kita bagi kita bagi theta sinusnya itu adalah kalau Anda perhatikan di sini ada elevation ya kita cek elevation elevation sorry elevation yeah elevation oke saja di sini oke sin corner oke di sini sun elevation angle ya ini bisa kita copy ya yang kita perlukan kita akan perlukan oke ini dia dalam format degree ini nanti akan kita cek apakah betul dia formatnya degree ya untuk apa namanya sinus oke kita cek dulu kemarin kita sudah belajar tentang apa namanya formula ya kita udah belajar tentang formula di kita kita teruskan aja tidak apa-apa oke dia cuma nanti perlu kita pastikan dulu di sintagnya apakah dia menggunakan sinusnya ini dia degree apa radian ya oke kita anggap dia menggunakan apa namanya menggunakan radian eh menggunakan degree oke kita oke dulu di sini dia adalah blue oke kita lanjutkan nah berarti sekarang kita udah punya ini satu ya kita punya satu kalau anda bandingkan dengan yang rublu ya kita perhatikan ya bedanya itu yang ROC itu dia lebih tinggi di sini ya kalau kita perhatikan ya oke kita lanjutkan hal yang sama juga perlu kita apa namanya kita terapkan di yang green red sama near oke di sini anda bisa bandmate kemudian di sini ROC green kita cek greennya itu adalah 560 560 kemudian edit expression nya di sini masih ingat ya yang tadi ya kita panggil greennya kemudian kita bagi kemudian yang ini adalah sinus ya sinus oke sinus oke kemudian ini adalah angkanya wah saya lupa angkanya ini kita copy aja supaya gampang nanti ya oke ini yang udah green yang udah green yang green udah selesai kemudian nanti kita cek lagi supaya cepat yang ini adalah RU 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 kemudian ininya sorry dia tidak mau karena ada yang sama ya dengan yang lain dengan yang sebelumnya jadi ini RU C ya RU C jadi saya tadi itu secara kebetulan melakukan kesalahan tetapi kesalahan itu untuk melihat apa namanya bahwa ketika kita melakukan kesalahan seperti itu ada error pesan errornya ya oke 655 untuk yang red kemudian ini edit expiration saya taruh disini yang perlu saya ganti itu adalah yang green aja ya red oke selanjutnya adalah ini kita okekan kemudian yang berikutnya itu adalah bandmate kemudian ROC near ya near yang belum kita punya ya yang disini adalah 865 kemudian yang ini kita tinggal edit near oke near kemudian kita oke maka saya sudah punya jadi ini adalah proses kalibrasi radiometriknya sudah selesai ya sudah selesai jadi saya sudah punya reflektan yang terkalibrasi radiometrik sekaligus terkoreksi terhadap zenit matahari oke jadi ini sudah bisa kita apa namanya anggap sudah selesai pekerjaan kita ya jadi kita bisa bandingkan saya misalkan mau buat RGB disini ya RGB nya tapi berdasarkan yang sudah terkoreksi true read oke kita select kemudian green kemudian yang ini blue oke nah seperti ini ini dia sudah terkalibrasi radiometrik baik mungkin ini dulu yang apa namanya yang perlu kita pelajari nanti selanjutnya juga kita bisa melakukan apa namanya penghitungkan misalkan indeks spektral ya tapi dengan data ini menunjukkan bahwa apa namanya proses band staking itu itu juga bisa kita lakukan di di snap ya di snap jadi tidak perlu khawatir tidak punya akses ke software-software komersil yang harganya mahal gitu ya karena bagaimanapun software komersil yang apa namanya yang aksesnya versi crack gitu ya itu sebenarnya sangat berbahaya bagi komputer kita ya selain berat tapi juga dia sangat berbahaya sehingga pelan-pelan secara bertahap gitu ya kita akan tinggalkan yang tadi oke mungkin ini dulu saya akan stop dulu recordingnya selamat menikmati Terima kasih.